Pemirsa tujuh rumah yang dihuni oleh 12 kepala keluarga di desa, masuk kami di Dusun Cikruh, Lio Desa Cikruh, Kecamatan Jatinangor, Sumedang, hangus terbakar Jumat siang. Dugaan sementara akibat hubungan arus pendek. 6 unit mobil pemadam dikerahkan untuk penjinakan api, namun tiupan angin yang kencang membuat api sulit dipadamkan. Tujuh rumah di kawasan padat penduduk di desa Cikruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang ini, hangus terbakar oleh kobaran api yang dengan cepat merembet. 6 unit mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api, namun akses jalan ke lokasi yang sempit membuat petugas pemadam kebakaran sulit menjangkau titik api. Ditambah lagi tiupan angin yang kencang membuat api dengan cepat membesar. Dari keterangan warga, 7 unit rumah ini dihuni oleh 12 kepala keluarga. Dugaan sementara api bersumber dari korsleting listrik dari salah satu rumah yang ditinggal pemiliknya karena sedang dirawat di rumah sakit. Kepanikan dan tangis histeri sempat terjadi di kawasan padat penduduk itu karena letak rumah warga saling berdekatan. Warga yang rumahnya terbakar langsung mengungsi ke masjid dan rumah tetangga. Warga pun turut serta membantu petugas untuk memadamkan api. Setelah 2 jam dilakukan penyemprotan air, kobaran api akhirnya padam. Tidak ada korban jiwa maupun luka. Akibat musibah kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sampai saat ini petugas pemadam kebakaran dan tim Inavis Porles masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti timbulnya percikan api yang menyebabkan kebakaran ini.